Video viral menunjukkan aksi seorang wanita makan dengan kuku panjangnya tanpa kesusahan dan nikmat, walaupun dengan cara menggenggamnya. Seorang wanita mendadak jadi sorotan warganet karena caranya makan yang tak biasa. Ia makan nasi padang dengan kondisi kuku yang begitu panjang bahkan melebihi panjang jarinya. Meski begitu, ia tetap menikmati santapan makanan yang ada di hadapannya. Wanita tersebut mengunggah videonya pada akun TikTok at Dewi Yahya Queen Killer beberapa waktu lalu. Terlihat, ia duduk dan di hadapannya telah tersaji makanan nasi padang. Dengan sigam, ia menyantapnya tanpa merasa terganggu dengan kuku panjangnya. Bahkan, saat ingin mengambil sorotan berikutnya, si wanita itu sedikit kesulitan dan mencoba menggenggam nasi padang dengan telapak tangannya. Seakan sudah terbiasa, ia mampu memasukkan sorotan nasi padang ke mulutnya. Warganet pun merespon beragam video tersebut. Ada yang merasa jijik hingga terheran-heran dengan kebiasaan memanjakan kuku pada tangan kiri dan tangan kanannya. Di telusuri tribunusultra.com, wanita berkuku panjang bernama Dewi itu telah memelihara kukunya agar tetap panjang sudah lama. Meski begitu, ia tetap merawat kukunya agar tetap bersih. Dewi aktif bermain TikTok dengan jumlah followers saat ini mencapai 127 ribu dan like 1,5 juta. Sejak awal kemunculannya di TikTok, ia membagikan berbagai aktivitas dengan kuku panjangnya. Kebanyakan saat menyantap berbagai makanan nikmat di restoran. Videonya mendapat perhatian beragam dari warganet, termasuk yang menghujat pula. Ada yang menyebutkan kebiasaan Dewi begitu jorok namun berani dengan keunikannya. Sesekali, Dewi membalas komentar warganet yang culit padanya karena kuku panjang yang dipeliharanya. Ia merasa nyaman dengan kuku panjang miliknya. Bahkan selalu percaya diri saat berada di tempat umum. Tak hanya kuku tangannya, namun pada jari-jari kakinya Dewi juga ikut memanjangkannya. Konten video yang dibuatnya kerap dibagikan kembali pada warganet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!